Hubungan dua sosok vital di Timnas Indonesia Indra Syafri dan Sintayong sangat solid dan harmonis. Hal itu diungkapkan pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri yang mengaku mendapat dukungan penuh dari Sintayong jelang laga final SEA Games 2023 antara skuad Garuda Muda lawan Thailand. Kehadiran pelatih Timnas Indonesia Senior Sintayong di Kamboja memang sempat membuat ramai media sosial. Hal ini terjadi karena Sintayong tengah libur dan Timnas U22 Indonesia yang tampil di SEA Games 2023 ditukangi Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat itu memang dipercaya menjadi jurutaktik Rizky Rido dan kawan-kawan karena saat itu Sintayong sibuk. Kala itu Sintayong memang harusnya difokuskan untuk melatih Timnas U20 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi karena akhirnya Piala Dunia U20 gagal dikelar di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun libur karena agenda terdekat Timnas Indonesia masih pada bulan Juni yaitu FIFA Mest Day. Bahkan sebelumnya ia berangkat ke Doha Qatar bersama Ketua Umum PSSI Eric Thohir untuk mengikuti drawing Piala Asia 2023. Sintayong sempat libur dan menikmati waktu di negeri King Seng bersama keluarga. Oleh karena itu kehadiran Sintayong di Kampoja pun cukup mengejutkan. Menanggapi hal ini Indra Syafri pun mengungkapkan bahwa ia dan Sintayong memiliki hubungan yang harmonis dan tak ada masalah. Pelatih berusia 60 tahun itu bahkan mengungkapkan dukungan matanjuru taktik Timnas Korea Selatan kepada skuad Garuda Muda. Indra Syafri menegaskan bahwa sebenarnya ia dan pelatih berusia 52 tahun itu tak memiliki masalah apapun dan semuanya harmonis. Saya bekerja baik dengan Kotsin Tayong dan saya selama 3 tahun sebagai Direktur Teknik Membantu Kelancaran Kerja Kotsin dan itu tidak bisa dipungkiri ujar Indra Syafri. Jadi tidak ada masalah saya dengan Kotsin di mana masalahnya tidak ada kami sangat harmonis ucap Indra. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.